Dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, perkembangan indeks harga konsumen Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,25% dan Morobungo sebesar 0,31%. Sedangkan secara gabungan yakni inflasi sebesar 0,26%. Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,25%, sementara Morobungo inflasi 0,31%, sedangkan inflasi gabungan Desember 2023 sebesar 0,26%. Tingkat inflasi Kota Jambi pada Desember 2023 ada pun menurut kelompok pengeluaran yakni makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian komoditi pendorong inflasi month to month dan year on year Desember 2023 adalah bawang merah, daging ayam ras, angkutan udara, tomat, kangkung, ikan nila, bayam, dan lain sebagainya. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan terjadi kenaikan komoditas-komoditas tercatat di lapangan jika dibandingkan November 2023 yang sebesar 0,26%. Secara year on year, inflasi di Provinsi Jambi gabungan keduanya 3,22%. Di atas angka nasional yakni sebesar 2,61%. Namun angka ini menurut Agus masih dalam koridor relatif terkendali dikarenakan masih di bawah maksimal Bank Indonesia sebesar 4%. Inflasi di bulan Desember 2023 untuk Kota Jambi sebesar 0,25%, Muarokum 0,31% sehingga gabungan keduanya di bulan Desember 2023 sebesar 0,26%. Ini artinya terjadi kenaikan komoditas-komoditas yang kami catat di lapangan jika dibandingkan dengan bulan November 2023 sebesar 0,26%. Nah, secara year on year, artinya satu tahun gitu ya, dari bulan Desember 2022 ke Desember 2023, inflasi di Provinsi Jambi gabungan keduanya itu sebesar 3,22%. Ini memang di atas angka nasional yang jenis tadi pagi 2,61%, tapi 3,22% ini ya dalam koridor relatif terkendali karena masih di bawah batas maksimal Bank Indonesia yang besar 1%. Sementara itu komoditas penahan inflasi month-to-month dan year on year 2023, diantaranya cabai merah dengan andil inflasi sebesar minus 0,1087, cabai rawit minus 0,0779, minyak goreng minus 0,0470, jengkol minus 0,0240, cabai hijau minus 0,0152, ikan tongkol minus 0,0121, dan kerang sebesar 0,0076 serta sejumlah komoditas penahan lainnya. Lina Liska, JAK TV, melaporkan.